Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, mari kita dengarkan kajian Islam oleh Al-Ustaz Abu Humayro tentang bukti Yahudi bukan orang pilihan Allah mereka diajab karena kelancangan mereka kepada Allah dan Rasul mereka Tonton dan simak hingga selesai sehingga kita dapat memahami materi ini Di antara ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel adalah diberikannya Taurat kepada mereka Wa id'atayna Musa al-Kitab dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa al-Kitab maksudnya Taurat Wal-Furqan dan yang dimaksud Furqan di sini adalah mu'jizat yang banyak yang Allah anugerahkan kepada Nabi Musa dan mu'jizat itu disaksikan Bani Israel tetapi Allah berkehendak dengan Taurat dan mu'jizat-mu'jizat itu agar kalian memperoleh petunjuk sebaliknya Bani Israel justru tidak mengambil petunjuk dari Taurat dan juga dari mu'jizat yang Allah anugerahkan kepada mereka Salah satu bentuknya adalah ketika mereka melakukan kesyirikan dengan menyembah patung anak sapi samir dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan Wa idhqala Musa likaumihi yaa kaumi innakum zalamtum angfusakum bittikhadikum ul-ijlah dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Wahai kaumku kamu benar-benar telah menzalimi maksudnya melakukan kesyirikan karena tidak ada zalim yang lebih besar melebihi kesyirikan seperti ucapan Luqman Al-Hakim Ya Bunaya La Tushrik Billahi Inna Syirka La Zulman Al-Hakim Wahai anakku jangan melakukan kesyirikan karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar Fatubu ila bari'ikum maka bertobatlah kalian kepada pencipta kalian bagaimana bentuk tobatnya Faktulu angfusakum bunuhlah diri-diri kalian ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ دَبَارِيْكُمْ itu lebih baik bagi kalian فَتَابَعَلَيْكُمْ إِنَّكُ هُوَ تَوَّبُ الرَّهِمُ dia akan menerima tobatmu sungguh dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang kemarin sudah dijelaskan bahawa ketika Nabi Musa alihi salatu wassalam pulang mendapatkan Taurat satu-satunya kitab yang ditulis oleh Allah Azza wa Jal tiba-tiba kemudian Bani Israel murtad karena menyembah patung anak sapi yang dibentuk Samiri akhirnya mereka disuruh untuk bertobat dan tobatnya dengan cara saling membunuh tetapi mereka tidak mau awalnya kecuali setelah diancam dengan bukit tur di atas kepala mereka baru kemudian mau bertobat akhirnya tujuh puluh ribu Bani Israel saling bunuh membunuh dan itu lebih baik bagi mereka lah orang-orang ini adalah orang-orang yang ditinggalkan Nabi Musa tetapi orang-orang yang ikut Nabi Musa sendiri dua belas orang pilihan itu juga mereka kurang lebih perlakuannya kepada Nabi Musa alihi salatu wassalam jadi yang ditinggalkan mereka musyrik tetapi yang ikut Nabi Musa beda lagi maksiat mereka kepada Allah Azza wa Jal bagaimana disini dijelaskan dan ingatlah ketika Musa berkata dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Musa wahai Musa kami tidak akan beriman kepada mu sebelum kami melihat Allah dengan jelas maka halilintar menyambar kalian sedang kalian menyaksikannya kemudian kami bangkitkan kalian setelah kalian mati agar kalian bersyukur begini ceritanya sampai disini kemarin ceritanya jadi ketika Nabi Musa adik salatu wassalam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibuat undang-undang bagi Bani Israel sama seperti kita Al-Quran undang-undang bagi kaum muslimin jadi Nabi Musa adik salatu wassalam membawa 12 orang pilihan memang termasuk murid-murid khususnya Nabi Musa diajak oleh Nabi Musa kemudian setelah dekat dengan bukit tur bukit tur maka mereka meminta kepada Nabi Musa adik salatu wassalam bahawa mereka tidak mahu hanya mendapatkan hasil saja maksudnya bukan hanya sekedar Musa mendapatkan taurat kemudian mereka membacanya dan melihatnya tidak mahu hanya sebatas itu mereka ingin menyaksikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan Nabi Musa terang-terangan Allah itu tampak dihadapan Nabi Musa dan mereka melihatnya dan ini kan sesuatu mustahil jangan lagi mereka Nabi Musa pernah memintakan sama Nabi Musa pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolak permintaan Musa tetapi Allah hanya mengatakan lantarani engkau tidak bisa melihatku kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Musa walakin dur ilal jabal tetapi lihatlah bukit berbatu itu kalau bukit berbatu itu tidak bergoncang tidak hancur pasti kau akan melihat aku maka Allah katakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada bukit berbatu itu tiba-tiba bukit itu hancur dan karena dahsyatnya kehancuran bukit itu menjadikan Musa pingsan setelah Musa siuman dia mengatakan artinya Musa sendiri tidak bisa melihat Allah kan tidak bisa melihat Allah tetapi masalahnya di sini orang-orang pilihan Nabi Musa ini meminta permintaan yang sama dengan Nabi Musa kok mereka kemudian dihantar halilintar sampai mati tetapi Musa tidak apa bedanya di sini orang-orang ini kan meminta kepada Nabi Musa dan mengatakan ya Musa lannu'minala kahattanarallaha jahra baik Musa kami tidak akan beriman dengan kenabian sampai kami melihat Allah dengan jelas apa yang terjadi Allah kirim halilintar akhirnya membunuh mereka semua tetapi ketika Musa meminta kepada Allah Allah tidak kirim halilintar apa bedanya bedanya kalau orang ini orang-orang pilihan Nabi Musa ini meminta kepada Musa untuk melihat Allah dengan jelas karena mereka inat mereka tidak ada niat baik tidak ada niat baik Bani Israel untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala hanya ingin istihza saja mengolok-olok Nabi Musa tetapi permintaan Musa salatu wassalam bukan itu dia hanya kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ingin melihat Allah hanya itu saja sehingga hukumannya pun berbeda orang-orang yang minta diperlihatkan Allah Allah kirim halilintar sehingga membunuh mereka semuanya tetapi Musa tidak karena Musa hanya kecintaan kepada Allah azawajal hanya ingin melihat itu saja makanya Allah azab orang-orang ini dan Allah tidak mengazab Nabi Musa kemudian Allah katakan setelah mereka Allah binasakan dengan halilintar itu kemudian Allah bangkitkan kembali mereka setelah kematian mereka dan ini kuasa Allah subhanahu wa ta'ala bisa menghidupkan setelah kematian makanya sering saya katakan dalam surah Al-Baqarah ada lima perkara yang menunjukkan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dari kematian pertama kisah ini kisah Bani Israel yang meminta diperlihatkan Allah dengan jelas kemudian mereka dibinasakan mereka dibunuh kemudian dihidupkan kembali kemudian yang kedua kisah Baqarah Baqarah Bani Israel kisah sapi betina Bani Israel ketika ada seorang pejabat mati kemudian ingin mencari siapa pembunuhnya kemudian mereka datang kepada Musa untuk disingkap kasusnya maka Musa berdoa kepada Allah kemudian Allah perintahkan untuk menyembeli sapi betina tapi bukannya mereka langsung menyembeli banyak tanya apa warnanya bagaimana usianya macam mana apa namanya sapi betinanya macam-macam mereka tanya hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya tapi setelah kemudian mereka berhasil melakukannya kemudian Musa pun menyuruh menyembeli sapi betina itu kemudian memukulkan sebagian badannya kepada orang mati tiba-tiba hidup tapi hidup sesaat hanya menunjukkan siapa pembunuhnya kemudian mati lagi ini kasus kedua kasus ketiga kisah Nabi Hazqian itu disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah ketika Bani Israel ditimpa tahun semacam wabah mungkin sekarang korona banyak orang mati sampai Allah membahasakan dengan kalimat uluf uluf itu bukan alfun tapi uluf itu lebih banyak daripada alf alf itu seribu ini ribuan yang mati kemudian yang selamat mereka keluar dari negeri yang terkena wabah itu padahal Nabi SAW mengatakan apabila dalam sebuah daerah terjangkit wabah yang di dalam jangan keluar kan begitunya dan di luar jangan ke dalam Bani Israel ini keluar mereka karena takut terkena wabah rupanya mereka keluar ke sebuah padang di situ malaikat maut sudah menunggunya tidak mati kena ta'un mati pula kena malakul maut akhirnya yang menyelamatkan diri itu malah mati kena malakul maut dari sini kata para ulama menghindar dari kematian itu tidak menghalangi takdir kematian tidak mati dengan wabah corona mati dengan yang lain itu maksudnya akhirnya kemudian mereka pun mati ketika mati bergelimpangan datanglah Nabi Hazqial salah satu Nabi Bani Israel kemudian berdoa kepada Allah agar menghidupkan mereka kembali dan Allah hidupkan kembali mereka ini kasus ketiga kasus keempat adalah cerita Nabi Uzair masih dalam Al-Baqarah dimana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dengan detail kisah Nabi Uzair yang diwafatkan satu abad itu ketika dia lewat ke sebuah daerah konon katanya Baitul Maqdis yang dihancurkan Bukhtun Nasar orang-orang Yahudi dihinakan sebagai dibantai sebagai jadikan budak dan kotanya dihancurkan Palestina kemudian Uzair datang melihat-lihat gitu kan kota yang hancur itu kemudian dalam hatinya mengatakan Kaifah yuh yihadihillahu ba'da mautihah bagaimana Allah akan mengembalikan kota yang hancur ini akhirnya kemudian Uzair pun ditidurkan seratus tahun satu abad yang ingin saya ceritakan Uzair itu membawa makanan dan juga menunggang keledai keledainya ditambatkan makanannya ditaruh di sebelahnya ketika satu abad dia bangun makanannya tidak berubah sama sekali lem yatah sanah tidak berubah keledainya yang mati tinggal tulang-tulangnya saja kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan bagaimana Allah mampu menghidupkan setelah kematian maka Allah rangkai lagi tulang bululang keledai itu kemudian datang daging yang tak dari mana datang kulitnya nempel lagi tiba-tiba dihidupkan dan bersuara seolah-olah kiamat mau bangkit artinya apa kecil bagi Allah menghidupkan sebuah kota yang hancur Allah saja mampu menghidupkan keledai setelah kematiannya akhirnya uzir pun melihat kuasa Allah setelah kemudian dia melihat kota yang sebelum nyati tiba-tiba hidup kota itu ramai lagi dan itu menunjukkan Allah atas segala sesuatu mampu jadi keledai dari kematian bisa dihidupkan terakhir yang kelima kisah Ibrahim ketika disuruh menyembeli lima ekor burung kemudian masing-masing bagian burung letakkan di gunung-gunung kemudian Allah mengatakan panggil burung-burung itu maka mereka akan merangkai kembali dan tidak tertukar dan mereka akan datang kepada dari lima kisah kematian kemudian dihidupkan kembali ini juga ada faedah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mampu membangkitkan manusia pada hari kiamat di dunia saja Allah bisa membangkitkan orang mati apalagi nanti ketika tiupan sangkaka keluar israfil yang disebut dengan hari kebangkitan Allah lebih mudah menciptakan kedua kalinya dibandingkan menciptakan pertama kalinya baik disini Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kemudian kami bangkitkan kembali kalian agar kalian bersyukur bersyukurkah mereka rupanya tidak degilnya ban Israel sudah jelas dimatikan dihidupkan kembali bukannya malah bertobat makin israh terus menerus di dalam kekufuran ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah mengatakan kisah lain dan kami menaungi kamu dengan awan dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa makanlah dari manna dan salwa itu itu rizki yang baik dari Allah yang telah kami berikan kepada kalian maka tidak mendolimi mereka tidak mendolimi kami tetapi justru mereka yang mendolimi diri-diri mereka sendiri ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala disini ada kisah menarik jadi kisah ini adalah kisah daripada Yusa' ibn jadi kisah ini kisah Yusa' ibn nun tapi sebelumnya sebelum saya masuk kepada kisah Yusa' ibn nun ini jadi Bani Israel ini mereka berhasil diseberangkan oleh Musa dari kejaran Fir'an kemudian mereka sudah mendekati Palestine artinya mereka itu sudah dekat dengan Baitul Maqdis tetapi terhalang oleh sebuah kota namanya Arihah kota tertua di dunia namanya Arihah lah Arihah ini dikuasai oleh orang-orang Amalikah orang-orang Amalikah ini orang keturunan dari kaum Ad orangnya besar-besar kaum Ad kan ma'ruf ya kaum Ad kaum Samudit itu kan orangnya besar-besar dan pemimpinnya namanya Waj Ibn Unuk Waj Ibn Unuk raksasa besar badannya jadi kaum Amalikah itu besar-besar karena mereka keturunan kaum Ad orang Arab dari sini kita menunjukkan bahwa sebenarnya Palestine ini kalau mengurut kepada sejarah orang yang pertama menduduki Palestine itu bangsa Arab bukan orang Yahudi jadi kalau sekarang orang-orang Yahudi kemudian hendak mencaplok Palestine kemudian mereka hendak membuat Palestine itu jadikan kota mereka Baitul Maqdis mau dijadikan apa namanya ibu kota rayanya orang-orang Israel itu tidak benar mereka itu menjajah tapi mereka memutarkan sejarah seolah-olah mereka pemilik Palestine dan Baitul Maqdis tidak yang pertama kali menempati Palestine itu orang-orang Amalikah orang Amalikah itu turunan Ad dan mereka orang Arab jadi orang Arab yang berhak dengan tanah Palestine lah Musa ini harus menghadapi mereka ini kan orang yang raksasa besar-besar orangnya keturunan Ad lah di situ melihat pasukan Musa banyak juga orang-orang Amalikah orang-orang Jababirah ini sedikit siut juga sebenarnya sama-sama takut jadi orang Amalikah juga takut sama Musa dan Bani Israel Bani Israel pun takut sama mereka jadi di tengah-tengah orang Amalikah ini ada orang yang mustajab berdoa kalau berdoa mustajab doanya karena menguasai ismul azam menguasai nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dalam Islam itu ada juga ismul azam ada yang matakan ismul azam itu al-hayu al-qayyum ada juga yang matakan Allah dan macam-macam yang jelas Allah sembunyikan diantara 99 nama mana ismul azam dia tidak tahu kita karena itu pernah ditanyakan oleh sahabat kepada umul mu'min Aisyah radiyallahu anha wa'i Aisyah ismul azam dalam asma'ul khusnah itu mana yang mana satu yang mana satu sebab begini kalau kita tahu itu ismul azam tentu kita mudah berdoa karena siapapun yang menggunakan ismul azam dalam doa mustajab doanya Aisyah radiyallahu anha hanya mengisyaratkan dengan membuat semasam perbandingan dengan Laylatul Qadar sebagaimana Laylatul Qadar disembunyikan oleh Allah Azza Wajal kita tidak tahu Laylatul Qadar itu malam apa malam keberapa kan rasul hanya menunjukkan 10 akhir ramadhan bisa 21 bisa 23 bisa 25 27 29 wallahu'alam dimalam mana sebagaimana Allah sembunyikan Laylatul Qadar di 10 akhir ramadhan begitu juga ismul azam nama yang agung dalam 99 nama itu yang satu yang mana satu tidak tahu makanya kalau ingin berdua dan ingin bertepatan dengan ismul azam ya baca saja semua asmul husna nanti akan kena juga jadi ada seorang laki-laki di tengah-tengah amalikoh ini namanya Bal'am Ibn Ba'urah Bal'am Ibn Ba'urah orang alim konon katanya dia salah satu dari muridnya Nabi Musa yang disuruh berdakwah di amalikoh ini yang jelas ini kisah Israel akhirnya kemudian orang-orang amalikoh ini datang kepada Bal'am Ibn Ba'urah dan mengatakan ya Bal'am Musa sudah sampai di bukit khusban bukit khusban itu kan terbentang lebar gitu ya artinya sudah dekat dengan kita jangan-jangan Musa akan datang kemari menyerbu kita mengeluarkan kita dari sini engkaukan seorang alim penguasa ismul azam berdo'alah kejelekan kepada Musa dan kaumnya akhirnya kemudian Bal'am Ibn Ba'urah tidak mau dan mengatakan celaka kalian dia Nabi Allah tidak mungkin saya berdoa keburukan kepada Nabi Allah tapi karena kemudian didesak dikasih harta dikasih jabatan dikasih dunia lama-lama cut lihat bagaimana fitnah dunia terkadang orang yang istiqomah bisa berubah fitnah dunia ini ngeri ustaz kiai tokoh agama ini kalau sudah masuk urusan politik dunia sebentar saja itu hilang agamanya jadi Bal'am Ibn Ba'urah akhirnya mau kemudian mendoakan kejelekan kepada Musa tapi doanya selalu kepleset tidak bisa yang didoakan Musa bukan orang lain Nabi Allah Ulul Azmi seorang Rasul Kalimullah bagaimana didoakan keburukan akhirnya Bal'am merasa tidak dikabulkan doanya dia pun mengatakan khasir aku sudah rugi dunia rugi akhirat jadi rugi dua-duanya karena sudah tidak mempan lagi doanya makanya kisah Bal'am ini masyarakat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Bal'an ini dikatakan maka Bal'an tiba-tiba insalah itu seperti ular kalau mau ganti kulit kulitnya ditinggal badannya pergi itu insalah jadi imannya ditanggalkan takwanya ditanggalkan ilmunya ditanggalkan jadi orang jahat bahkan Allah mengatakan setan yang ikut dia bukan dia ikut setan akhirnya karena tidak bisa akhirnya Bal'am membuat siasat dengan cara meminta kepada gadis-gadis Amalikoh untuk pergi pura-pura berniaga ke pasukan Musa ke tenda-tendah Musa cari orang pilihan Musa suruh berzinah satu saja sudah cukup akhirnya kemudian diutuslah wanita-wanita cantik pura-pura jualan jualan ini jual makanan ke pasukan Musa rupanya salah satu orang pilihan Musa tergoda dengan wanita Amalikoh berzinah pula dia di situ akhirnya dengan berzinah itulah Balam berhasil menghancurkan Musa dan Bani Israel dikirimlah azab kepada Bani Israel dikirim azab kepada Bani Israel apa azabnya yatihuna fil ardi arba'ina sanatan mereka dibuat linglung di negeri linglung mereka tinggal di padang pasir tapi tidak bisa keluar dari padang pasir jadi kalau kita ini di Batam mau ke Tanjung Pinang itu putar-putar di Batam saja tidak sampai-sampai ke Tanjung Pinang mutar-putar di situ saja itu namanya Tih saya bahasakan dengan bumi linglung tidak bisa keluar dari situ pokoknya mau kemana saja balik lagi ke situ bukan setahun dua tahun 40 tahun mereka tidak bisa keluar dari situ gara-gara satu maksiat menghancurkan satu negara satu yang salah semua kena takut takutlah kepada fitnah yang kalau Allah timpakan bukan hanya orang dolim saja yang terkena orang baik pun terkena imbas makanya pentingnya ajak manusia kepada kebaikan cegah juga kemungkarannya karena mengajak manusia kepada kebaikan gampang tapi mencegah dari kemungkaran yang susah ayo solat 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 gampang tapi untuk memperingatkan orang ini menyelisi sunnah orang ini jatuh kepada syirik itu agak beratuh tetapi begitulah asas islam dibangun di atas dua perkara ajak manusia kepada kebaikan cegah juga kemungkarannya lah ketika mereka diri yang dilinglung itulah nabi musa mengutus nukoba bani israel 12 pilihan nabi musa diutus untuk mengintai salah satu yang terlibat dalam pengintian itu adalah yusa ibn nun nah disini ceritanya dimulai salah satu dari orang pilihan itu adalah yusa ibn nun rupanya ma'asyur al muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal setelah diutus oleh musa untuk mengintai kekuatan orang-orang amalikah yang berada di negeri ariha itu ketika melihat kaum yang gede-gede badannya raksasa raksasa gitu ya kemudian yang 12 ini pulang yang 10 sudah diperingatkan nabi musa jangan bercerita tentang pasukan amalikah yang gede-gede nanti ban israel ciut gak mau melawan ngapain kita melawan raksasa kan gitu ya nengok aja udah takut terbalik perang gitu musa mengatakan jangan cerita jangan disebarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mewahyukan kepada aku kita akan menang perang sebenarnya musa sudah meyakinkan kita menang perang tapi jangan disebarkan nanti akan mengalami ketakutan orang-orang ini akhirnya kemudian yang 10 orang kurang ajar pula malah diberitahu diberitahu kepada keluarganya pamannya ponaannya akhirnya akan menyebar takutlah ban israel jadinya hanya 2 orang yang disebutkan dalam sejarah bani israel pertama yusa ibn nun dia betul-betul menurut apa kata nabi musa tidak menyebarkan ya yusa ibn nun kemudian yang satunya namanya siapa lupa pokoknya salah satunya yusa ibn nun dan satu lagi dua-duanya tidak mau bercerita dan ini Allah subhanahu wa ta'ala firmankan berkata dua orang yang tidak menyebarkan itu yusa ibn nun dan juga satunya kalib ibn yufanna ya namanya kalib ibn yufanna dan yusa ibn nun berkata dua orang keduanya orang-orang yang takut ada yang katakan takut kepada orang-orang amali kau sehingga menyembunyikan karena musa jangan disebarkan kasus mereka kisah-kisah mereka nanti pada Israel takut maka musa mengatakan nanti kau bisa menyerang mereka dari arah pintunya dan kalau kalian masuk ke negeri mereka kalian akan menang maka kepada Allah bertawakal kalau kalian benar-benar ada iman artinya musa sudah menjanjikan kita akan menang tapi yang 10 orang ini malah disebar-sebar kesana kemari lah sebab itulah ketika musa mengajak mereka berperang apa kata mereka mereka mengatakan hey musa kami sudah tahu orang-orang amali kau seperti apa badannya gede-gede kalau engkau ingin perang silahkan berangkat ajak Tuhanmu perang berdua kami duduk-duduk nonton siapa yang menang siapa kalah katanya karena sudah tahu kekuatannya jadi mereka minta kepada musa kalau kau mau perang ajak kami perang enggak 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 kau perang sana berdua ajak Tuhanmu kami duduk-duduk kita nonton nanti siapa yang kalah siapa yang menang nanti kita akan bergerak katanya bani israel seperti itu sikap mereka kepada nabinya makanya akhirnya nabi musa tidak bisa merebutkan kota itu sampai akhirnya musa pun wafat di negeri itu harun juga wafat di negeri itu dan sebelum wafat itulah musa berpesan kepada yusa' ibn nun karena dia diantara dua orang yang nurut kepada nabi musa dan yusa' ibn nun adalah salah satu di quran memang tidak banyak diceritakan hanya dalam satu ayat yusa' ibn nun itu ketika Allah Allah subhanahu mengatakan ketika musa berkata kepada pembantunya ketika hendak mencari khidil ulama tafsir mengatakan pembantunya disini maksudnya yusa' ibn nun ada pun nasabnya yang mengatakan yusa' ibn nun ibn ifra'in ibn yusuf ibn yakub ibn ishak ibn khalil ibn ibrahim khalil ibn ibn khalilullah ibrahim jadi dia yusa' putra nun putra ifra'in putra nabi yusuf putra yakub putra ishak putra khalilullah ibrahim ini satu riwayat ada yang matakan dia adalah anak saudari daripada nabi musa jadi dia yang diwasiati oleh musa sepeninggalnya serbu orang-orang amalikah itu bunuh raja-rajanya makanya kemudian yang berhasil membukakan palestin itu baytul makbis adalah yusa'i benun bukan nabi musa karena musa sudah meninggal di arguti lah ayat yang kita ceritakan ini ini cerita ketika mereka berada di negeri linglung ketika mereka diazap tidak bisa keluar di negeri linglung itu bayangkan padang pasir padang pasir itu tidak ada satu tumbuhan hidup burung tidak lewat di situ kemudian air tidak ada apa yang dimakan apa yang diminum mereka juga tidak bisa bernaung di sebuah pohon mereka kepanasan akhirnya kemudian mereka mengatakan kepada musa salatu wassalam dimana makanan wahai musa kita tidak ada makanan ya maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka makanan yang namanya manna dan salwah apa itu manna manna itu ditumbuhkan satu pohon ya kemudian ada buahnya dan buah itu mengeluarkan air dan rasanya sama dengan madu ada pun salwah itu burung jadi Allah subhanahu wa ta'ala kirim burung banyak-banyak dan mudah ditangkap ya mudah ditangkap disembeli kemudian mereka makan dibakar jadi setiap hari seperti itu jadi kalau mereka makan kapan saja mau siang mau pagi mau sore mau malam tinggal metik tinggal nangkap burung tidak perlu dijerat tinggal disembeli dibakar dimakan bayangkan mereka tidak perlu lelah tidak perlu capek nyari rizki nyari uang untuk beli makanan makanan sudah ada di hadapan mereka dan ini nikmat yang Allah nugrahkan kepada Bani Israel kemudian mereka mengatakan taib ya Musa ini makanan sudah ada sudah ada daging burung sudah ada buah yang rasanya kayak madu gitu ya lalu dimana minuman maka kemudian Musa pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh untuk memukulkan memukulkan togkatnya tiba-tiba ketika dipungkulkan ke batu keluarlah 12 mata air kenapa mesti 12 ketika Musa memukulkan lautan 12 jalan ketika kemudian memukulkan batu 12 mata air ya karena Bani Israel satu kabilah dengan kabilah itu tidak akur suka perang itu ya maka mereka dibuat sendiri-sendiri oleh Nabi Musa mata air kamu sebelah sana oh kamu kabilah Ruben sana kabilah Samun di sana kabilah Lawi di sana kabilah Yahuda di sana kabilah Zabulun di sana kabilah Yasakir di sana kabilah siapa lagi Jad kabilah Ashir kabilah Yusuf kabilah bin Yamin kabilah Naftali kabilah Dan jadi 12 bulan 12 kabilah ini disini-sendirikan itu jadi supaya tidak saling rebutan coba nikmat mana lagi nikmat mana lagi yang kalian dustakan makanan tinggal ngambil minuman tinggal minum itu nikmat Allah makanya Allah kemudian menjelaskan bagaimana itu nikmat besar kemudian mereka mengatakan kita ini tidak ada rumah tidak ada tenda ini matahari tarik patah katanya bagaimana caranya supaya kita tidak panas permintaan Bani Israel ini maka Musa meminta kepada Allah untuk dinaungi akhirnya mereka sudah tidak panas lagi dengan adanya awan matahari dibalik awan tidak panas sudah walaupun tidak ada rumah tidak panas sudah dikasih makan dikasih minuman dikasih naungan mereka masih tanya dimana pakaian kami pakai ini saja katanya subhanallah ban Israel minta semua sama Nabi Musa diberi akhirnya turun pakaian pakaian itu tidak pernah usang tidak pernah robek kalau kecil besar besar sendiri nikmat luar biasa yang Allah subhanahu makan ini makanan baik kami risikkan kepada kalian mereka tidak mendolimi kami tetapi mereka sedang mendolimi diri-diri mereka sendiri bagaimana mereka mendolimi dengan nikmat Allah nanti ada kisahnya mereka bosan makan ini terus mereka minta yang lain kalau bisa sayuran bawang bawangan nanti ada ceritanya tetapi yang jelas bahwa nikmat Allah berikan kepada mereka tapi mereka kaum yang suka mendolimi diri mereka tidak bersyukur akan nikmat Allah kemudian Allah subhanahu atla berkisah dengan yang lain ini kita masuk kepada kisah Yusai Ibn Tadi dan ingatlah ketika kami berfirman masuklah ke negeri ini maksudnya Baitul Maqdis maka makanlah dengan nikmat dari berbagai macam makanan yang ada di sana sesukamu dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami niscaya kami ampuni kesalahan kalian dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat baik jadi ketika Musa sudah wafat Harun sudah wafat kemudian Musa mewasiatkan kepada Yusa Ibn Nun agar memimpin Bani Israel dan generasi pengecut sudah mati datang generasi pemberani generasi pemberani datang maka Yusa Ibn Nun kemudian menggerakkan pasukan untuk menggempur Arihah karena itu syaratnya supaya Baitul Maqdis dikuasai maka kemudian ketika Yusa Ibn Nun memimpin pasukan melawan orang-orang Amaliko penguasa Ariha yang dipimpin oleh Waj Ibn Unuk itu berhasil masalahnya peperangan sengit itu terjadi di hari Jumat peperangan sengit itu terjadi di hari Jumat sementara waktu sudah mendekati terbenamnya matahari bagi orang-orang Bani Israel khususnya orang-orang Yahudi hari Sabtu itu hari Sakral tidak boleh ada perang siapa yang perang terkena azab nantinya jadi mereka menjadikan hari Sabtu Sakral maka Yahudi itu mereka memuliakan hari Sabtu Nasrani hari Ahad Muslim hari Jumat harinya masing-masing tetapi yang memilih hari Sabtu mereka sendiri orang Yahudi memilih sendiri hari Sabtu orang Nasrani memilih sendiri Ahad orang Islam tidak memilih Allah yang pilihkan hari Jumat karunia dari Allah kita punya hari Jumat dan hari Jumat itu hari mulia bukan hari serem apalagi Jumat Keliwang Jumat itu hari mulia hari Id setiap minggu kita jadi ketika melihat matahari sudah mau tenggelam kok perang tidak dimenang-menangkan bagaimana ceritanya maka Yusai ibn Nun meminta kepada Allah azawajal untuk menghentikan matahari makanya Yusai ibn Nun mengatakan kepada matahari hei matahari anti-ma'murah wa'ana ma'mur engkau di perintah Allah aku juga sama di perintah Allah tapi tolong jangan kau terbenam dahulu sampai perang ini kami menangkan tiba-tiba matahari berhenti tak jadi tenggelam disinilah mu'jizat Yusai ibn Nun mampu menghentikan matahari makanya Nabi s.a.w. mengatakan kepada Yusai ibn Nun tidak ada satu manusia pun yang mampu menghentikan matahari kecuali kepada Yusai ibn Nun kata Nabi itu mu'jizatnya mu'jizat Yusai ibn Nun itu bisa menghentikan matahari ini matahari tidak tenggelam tenggelam sampai akhirnya perang-perang perang-perang-perang menang baru tenggelam mataharinya gitu ya masuk hari Sabtu berarti sudah tidak ada larangan berperang lagi ya sudah selesai perangnya kan berarti sudah harus berhenti tidak boleh perang lagi Alhamdulillah sudah menang perangnya maka raja-raja amali kok yang bekerjasama dengan Bal'am ibn Ba'urus semua dibantai oleh Yusai ibn Nun sehingga Arihah dikuasai oleh Bani Israel di bawah kekuasaan Yusai ibn Nun lah dari Arihah Baitul Maqdis sudah dekat maka Baitul Maqdis pun kemudian dikuasai lah sebelum masuk ke Baitul Maqdis disini cerita dimulai dan ingatlah ketika kami firmankan masuklah ke negeri ini maksudnya Baitul Maqdis di negeri itu kaya banyak makanan banyak minuman kalian sudah sengsara di negeri di negeri lingluh susah mau cari makan susah mau minum enak negeri itu negeri kaya makanan apa saja ada kalian tinggal makan syaratnya dua Yusai Benun meminta Bani Israel cuman dua syarat pertama mereka disuruh sujud maksud sujud disini bukan sujud yang kita ma'ruf maksudnya disuruh merendahkan diri menunduk sedikit supaya merasa syukur kepada Allah Allah sudah membukakan Baitul Maqdis kepada mereka setelah bergenerasi baru mereka yang bisa berhasil membuka Baitul Maqdis disuruh bersyukur dengan secara khudu sujud itu artinya khudu merendahkan diri kepada Allah bersyukur kepada Allah dari sini perbuatan disuruh untuk melakukan sujud ini perbuatan yang kedua perkataan dan katakanlah itu artinya ya Allah ampuni dosa-dosa kami Allah Ya Allah ampun dosa-dosa kami tapi dua-duanya ditentang oleh Bani Israel pertama disuruh sujud nunduk tidak mahu malah mereka berbalik berjalan nungging orang ajar tidak kata Yusai benun suruh nunduk malah berbalik nungging pula dia ke belakang satu yang kedua disuruh membaca hintah malah mereka mengganti hintah hintah itu artinya gandum maksudnya hintah itu perkataan Ya Allah beri makan kami disuruh mengucap Ya Allah ampuni dosa kami malah diganti Ya Allah beri makan kami disuruh maju nunduk malah nungging disuruh ngomong Ya Allah ampuni dosa Ya Allah mana makanan katanya itulah Bani Israel makanya Allah mengatakan kalau kalian melakukan dua syarat ini kami akan ampun dosa kalian kami tambah kebaikan kalian tapi Bani Israel memang kurang ngajar sudah baik tulmak dicapai mereka mengalahkan ariha dengan amalikonya kemudian membebaskan baik tulmak dengan mudah ini bersyukur karena mereka sudah sulit hidup jadi negeri linglung itu sudah sulit sekarang mereka dihadapkan dengan kekayaan yang luar biasa tiba-tiba apa tiba-tiba mereka pun mendolimi diri mereka Allah katakan lalu orang-orang yang zalim menggantikan perintah dengan perintah lain disuruh dibaca disuruh ya Allah ampuni dosaku malah ya Allah mana makanan makanya Allah turunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim rij san maksudnya azab minas sama Allah turunkan dari langit azab apa azabnya seketika Allah kirim penyakit ta'un Allah sebar wabah ta'un 70 ribu mati ketika mereka tidak memelaksanakan dua perkara ini langsung total Allah mengirim ta'un mati semua bergelimpangan 70 ribu orang makanya Allah mengatakan bimakanu yafsukun karena mereka berbuat fasik tidak menjalankan perintah nabinya justru bermaksiat kepada nabinya makanya ciri khas Bani Israel yang sekarang ada pada orang-orang Yahudi farikon farikon kathabtum wa farikon taktulun sebagian kalian mendustakan para nabi sebagian kalian membunuh para nabi karena ribuan Bani Israel banyak membunuh ribuan para nabi mendustakan syariatnya seperti kasus ini ya mahasyuran muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pada ayat 60-nya balik lagi cerita kepada negeri dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya lalu kami berfirman pukullah batu itu dengan tongkat maka memancarlah daripadanya 12 mata air setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing makanlah dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan tetapi nikmat yang besar air itu nikmat yang besar ya khuan wa ja'alna al-ma'kulla syai'in ha'yin kami jadikan air itu segala sesuatu kan bisa hidup tidak ada nikmat melebihi air jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kalau sedikit saya cerita tauhid ya ada namanya tauhid rububiyah salah satu makna rububiyah adalah Allah al-khalik Allah itu pencipta dan ketika Allah menciptakan makhluk itu ada dua pertama Allah menciptakan yang disebut dengan usulul khalki namanya usulul khalki kemudian ada furu'ul khalki apa sih usulul khalki dengan furu'ul khalki itu usulul khalki itu maksudnya Allah menciptakan asal makhluk dulu asal makhluk apa pertama Allah ciptakan arash yang kedua Allah ciptakan air di bawah arash ada air kemudian yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan setelah kolam lauhil mahfud kemudian setelah itu Allah ciptakan apa namanya an-nar api kemudian setelah itu Allah ciptakan nur cahaya ini namanya usulul khalki namanya usulul khalki inilah dari sinilah tercipta segalanya ya ada yang Allah ciptakan kun faya kun jadi maka jadilah arash kun faya kun jadi maka jadilah air kun faya kun jadi maka jadilah kemudian kolam kemudian lauhil mahfud juga sama kemudian api kemudian cahaya kun faya kun ada juga yang Allah ciptakan makhluk dari makhluk yang Allah ciptakan itu namanya furul khalki namanya ya Allah menciptakan makhluk dari makhluk ini Allah ciptakan lagi seperti malaikat tercipta dari apa dari cahaya dan cahaya usulul khalki kemudian jin diciptakan dari api kemudian manusia diciptakan dari air air api kemudian cahaya sebelumnya sudah Allah ciptakan ini namanya usulul khalki namanya Allah menciptakan usulul khalki dengan kun faya kun baru dari penciptaan ini Allah ciptakan lagi seperti bumi bumi ini Allah ciptakan dari air yang mengeras dengan tanah kemudian jadilah bumi kemudian juga sorga dan neraka sorga dari cahaya kemudian neraka dari api artinya yang menentukan banyak ciptaan adalah air karena bumi tercipta dari air jin juga anak turunannya tercipta binatang-binatang tumbuh-tumbuhan tercipta dari air termasuk juga manusia tercipta dari air makanya air itu segala sesuatu bisa hidup karena airnya segala sesuatu bisa hidup jadi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa dengan air ini lah bani Israel di saat mereka diberikan air kan luar biasa orang tidak minum bisa mati sebentar saja tapi orang tidak makan masih lama matinya makanya Allah ini berikan nikmat yang luar biasa maka ketika Musa istisqa minta hujan kepada Allah dari sini disyariatkan bagi umat Islam kalau sedang pacaklik tidak ada hujan maka disuruh solat istisqa ada pula ilmuwan dari mana Turki itu dari mana tidak perlu solat istisqa katanya itu tidak mengaruh kepada hujan payah orang ini tidak yakin dengan Allah jadi ini syariat istisqa sejak zaman para nabi dulu ada istisqa termasuk di zaman Rasulullah SAW ada istisqa jadi syariat namanya solat istisqa dulu Nabi Sulaiman juga istisqa kemudian Nabi Musa juga istisqa kemudian di zaman Umar Ibn Khotob juga istisqa datang kepada Abbas untuk mengimami solat kemudian berdoa turun hujan maka Bani Israel meminta air kepada Nabi Musa maka Musa memperlihatkan mu'jizatnya bayangkan mata mereka melihat bagaimana Musa memukulkan batu tiba-tiba keluar air dan itu nikmat dari Allah mereka diberikan Nabi yang luar biasa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kulu washrubu mirizkilah makan minum dan rizki Allah walatak sawfil ardi mubsidin jangan kalian melakukan kerusakan tapi apakah Bani Israel bersyukur rupanya tidak perhatikan ini ayat terakhir baru kita tanya jawab mereka sudah diberikan makanan mannah dan salwa mereka sudah diberikan minuman mereka sudah diberikan naungan mereka sudah diberikan apa diberikan pakaian tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa وَإِذْ كُلْتُمْ يَا مُوسَى وَيَبْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَبْ ذَلِكَ بِمَا أَصَوَّكَنُوا يَعْتَرُمُ dan ingatlah ketika kamu berkata wahai Musa kami sudah bosan dengan makanan mana dan salwa ini ya kami tidak tahan hanya makan ini-ini saja minum-minum ini saja gitu ya maka mohonlah kepada Tuhanmu agar kami disini lihat suul adabnya mereka menganggap bahwa Allah itu Tuhannya Musa saja harusnya kan mereka mengatakan فَدْعُلَنَا رَبْبَنَا ini رَبْبَكَ itu suul adab itu namanya berdo'alah kepada Tuhanmu seolah Tuhannya itu Tuhan Musa saja bukan Tuhan mereka berdo'alah Musa kepada Tuhanmu agar kami diberikan makanan lain jangan ini-ini saja apa makanannya diberi makanan yang ditumbuhkan dari bumi seperti sayur-mayur mentimun bawang putih kacang adas bawang merah bayangkan juga ini makanan mana dan salwa ini datang dari Allah itu makanan lezat lezat Allah yang kasih dari langit tidak perlu nanam tidak perlu nyari uang tidak perlu beli tidak perlu ada tiba-tiba mau yang lain maunya itu yang sayur-sayuran mentimun mentimunan yang ada bawang putihnya kacang adasnya bawang merahnya kayak lalapan jadinya mau minta yang lalapan pecelele maunya itu yang kayak gini-gini lah kata Musa kalau kalian pengen itu eh bitumisro itu banyak tumbuh di tempat di mana-mana kau tinggal ke kota sebelah itu banyak tapi mana dan salwa kalian tidak akan dapat satu dunia itu makanan dari Allah makan lezat akhirnya karena permintaan mereka mendesak kepada Nabi Musa Allah cabut nikmat Allah hilangkan mana Allah hilangkan salwa Allah hilangkan makanan makan lezat Allah angkat lagi ke langit kemudian mereka pun menjadi miskin lagi makan lalapan tidak ada lagi daging-dagingan mereka makan tidak ada lagi madu-maduan akhirnya mereka makan kacang-kacangan makanya Allah mengatakan ketika mereka mengatakan agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur mentimun bawang putih kacang adas bawang merah Musa menjawab apakah kalian meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik bodoh kalian ini ini makanan lezat kalian pula cari makanan yang tidak lezat kalau hanya itu pergilah kalian ke kota sebelah pasti kamu akan dapat makanan itu gara-gara itulah akhirnya apa kemudian mereka ditimpa kenistaan kemiskinan dan mereka kembali mendapatkan murka dari Allah hidupnya sengsara lagi dicabut makanan dicabut minuman dicabut awan kemudian susah pula mereka hidup air sudah mulai sedikit pokoknya dibuat miskin oleh Allah harusnya mereka ketika diberikan nikmat itu kan dan ini kaedah umum siapapun antum diberikan nikmat bersyukur Allah tambah antum punya istri satu bersyukur nanti Allah tambah kalau kufur dengan yang satu akan ditambah artinya bahwa nikmat apapun kalau kita bersyukur pasti Allah tambah tapi kalau kalian kufur seperti Bani Israel ini ya tunggu saja azab Allah akan menimpa mereka dan mereka mendapatkan murka sampai hari ini Yahudi itu dimurkai Allah sehingga Allah senantiasa menyuruh kita membaca tetap makhzub sampai hari ini kita menyebut khairul makhzub siapa makhzub itu Yahudi ya Allah janganlah seperti orang-orang yang dimurkai siapa mereka Yahudi mereka senantiasa dimurkai sampai hari ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampui batas Wallahu'alam ini diantara sedikit kisah Bani Israel baik cukup subhanakul hamdika syadwallah ilah ilah astagfirullah Allah ter'alami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati